Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mereview ya mereview grabah untuk tempat pakan ternak linci ini saya buat sendiri hanya modal 10.000 ya ini kalau beli yang pakai grabah tanah lihat itu yang banyak diperjual belikan itu satunya harganya sekitar Rp8.000 sampai Rp10.000 ini saya buat sendiri cuman Rp10.000 ya saya beli semen satu kilo harganya Rp10.000 kalau pastikan banyak ya tempat teman-teman pasti banyak kali ini saya akan mem-finishing ya mem-finishing grabah ini yang di video sebelumnya kan belum sempat di finishing ya karena wakunya harus nunggu nah ini kita akan jelaskan cara finishingnya cuma modal ini ajiannya sama kuas nah sebagai peternak linci kita memang harus kreatif ya ini bisa sangat bermanfaat banget untuk menekan biaya peternak linci yang punya linci banyak sekali ya ini buat seperti ini aja nanti lebih kirit saya yakin teman-teman juga pasti bisa ya Oke kita ke proses finishingnya ya atau proses penghalusan pertama-tama kita bersihkan dulu ya bersihkan semuanya diratakan misalkan ada yang bergelombang atau ada perikil-perikil itu dihaluskan dulu ini berarti tidak akan lipat ya lebih hirit kalau pakai grabah buatan sendiri seperti ini buatnya juga sangat mudah sekali dalamnya juga ya dibersihkan diratakan ini kalau misalkan teman-teman biasa kerja di lapangan atau proyek membuat seperti ini sangat gampang sekali ya Nah setelah bersih lalu kita kasih adukan semen dan air ya yang sudah dicampurkan agak-agak kental ya tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat sejengan terus kesini ini sangat mudah banget ya teman-teman pokoknya untuk teman-teman yang punya gelinci banyak sekali daripada beli daripada beli yang di toko-toko itu yang banyak diperjual belikan mending buat kayak gini aja ini lebih irit tidak kali lipat kecuali teman-teman emang punya gelinci banyak ini lebih tebal lebih bagus ya teman-teman nanti bisa diulangi lagi nanti misalkan ini udah kering bisa ditambah lagi seperti ini Hai nanti bisa lebih kuat ya Hai nah udah selesai teman-teman nanti misalkan ini belum selesai sebenarnya nanti ditambah lagi seperti itu prosesnya ya sampai selesai eh teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya biar channel ini bermanfaat dan saya lebih bersemangat membuat tips tips peternak untuk peternak linci ya di video-video ini atau di channel ini banyak loh yang membahas tentang peternak linci dari pakan dan lain-lain ya eh sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh